Mereknya praktek rentenir berkedoh kooperasi yang terjadi di Batam, Kepelawan Riau seolah-olah tidak lagi terkontrol oleh pihak di pemerintahan yang terkait dengan perkembangan perkooperasian, penghimpunan dana masyarakat, dan pengelolaan investasi. Pantauan hingga saat ini, selasa 12 Juni 2018, kegiatan rentenir hampir merambah ke seluruh pedagang kecil dan rumah tangga di Batam. Masyarakat hendaknya berhati-hati dalam meminjam uang kepada seseorang atau sekelompok orang yang mengatasnamakan kooperasi, sebab disinyalir mereka mempraktekkan usaha lintah darat alias rentenir dengan meminjamkan uang berbunga tinggi. Para rentenir ini sangat ulet dan rajin mendatangi pelaku UMKM. Tidak hanya berkedoh kooperasi tetapi disinyalir juga banyak BPR atau Bank Perkreditan Rakyat yang meminjamkan uang dengan bunga tidak kalah tinggi. Bahkan BPR juga bekerjasama dan kooperasi untuk menyalurkan dana yang berbunga tinggi kepada masyarakat. Diperkirakan terjadi transaksi praktek rentenir mencapai 1,5 miliar per hari di kawasan salah satu pasar paling ramai yang ada di Batam. Adam, salah seorang pedagang kaki lima di kawasan Sejodo, Batam, mengaku tidak berani meminjam kepada rentenir, sebab bunganya terlalu tinggi mencapai 20 persen. Adam mengaku tidak akan sanggup membayar cicilan yang ditetapkan per hari, meskipun banyak diantara sesama pedagang yang telah menjadi nasabahnya. Selama ini ia hanya menggunakan modal seadanya untuk mengembangkan usahanya. Sementara untuk meminjam kepada lembaga pembiayaan atau pendanaan, ia mengaku tidak memiliki barang jaminan. Seadanya saja kita modalnya. Kooperasi itu kan ada, tanpa jaminan. Demikian juga halnya yang dinyatakan Lydia, salah seorang pedagang di kawasan Tos 3000, Nagoya, Batam. Meskipun banyak pedagang yang terlibat untuk meminjam uang kepada rentenir, Lydia mengaku tidak berani karena bunga yang terlalu tinggi, sebab tidak akan seimbang dengan penghasilan yang didapat setiap harinya. Ia berharap ada solusi lain dari pemerintah untuk bisa membantu permodalan mereka yang tidak bisa memenuhi persyaratan bank atau lembaga pinjaman lain. Kooperasi kalau kooperasi yang di sini-sini nanti kan kita kena sekepang, bunganya tinggi, kalau di sini 20% lah itu. Ada juga yang mau, karya, ada juga yang mau. Kita tidak berani pula, Bang. Bang gimana? Kalau BPR? Tidak berani. Satu lagi tidak ada jaminan, kenapa yang jamin surat nikah? Dengan kondisi maraknya praktek rentenir tersebut diharapkan, adanya edukasi yang terus menerus kepada masyarakat, terutama kepada pelaku UMKM yang dilakukan oleh lembaga perbankan, baik yang berstatus umum maupun BPR, untuk tidak menggunakan jasa mereka. Apalagi banyak terjadi permasalahan yang mengarah kepada pidana saat cicilan harian tidak terbayar atau menunggak hingga total hutang bisa puluhan kali lipat akibat bunga yang terlalu tinggi. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Triao. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Triao.